Akan mempercepat proses penyembuhan Halo apa kabar saya Saya kecil, saya bertambahkan orang tuanya Ini mau sehat Ketika anak anda Semoga selalu sehat dan bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe Dan juga menekan loncengnya Like, comment, and share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat semua Semoga selalu sehat dan bahagia Kali ini saya akan membahas tentang Pentingnya cinta dan kasih sayang Untuk kesehatan Untuk peningkatan kekebalan tubuh setiap orang Sudah banyak penelitian yang menyebutkan Bahwa rasa cinta dan kasih sayang Sangat penting Bahkan bagi orang yang sedang mengalami kendala kesehatan Akan mempercepat proses penyembuhan Dan itu berasal dari Rasa cinta, rasa kasih sayang Yang kemudian berujung pada Rasa bahagia yang dirasakan oleh setiap orang Seperti diketahui Ketika kita bahagia Ketika kita senang Mendapatkan cinta dan kasih sayang Otomatis otak kita akan Mengeluarkan hormon endorfin Hormon kebahagiaan Dan hormon inilah yang akan mereproduksi sel-sel kita Mengganti sel-sel yang rusak dengan sel yang baru Sehingga Anda akan senantiasa sehat Senantiasa awet muda Dan Kesehatan Anda selalu terjaga Dari penelitian menggunakan Alat MRI Ternyata kasih sayang dan cinta Memiliki pengaruh signifikan Terhadap sistem imun seseorang Yang terkait dengan sistem kerja otak Dalam penelitian ini Jelas ada aktivitas besar di bagian depan otak Yang berfungsi penting Dalam emosi kasih sayang seseorang Penelitian-penelitian tersebut Kemudian merekomendasikan beberapa hal yang penting Yang pertama Kebahagiaan orang lain adalah kebahagiaan dari kita juga Maka Jika Anda ingin hidup bahagia Berpikirlah untuk membahagiakan orang lain Bila Anda ingin mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar Dan umur yang lebih panjang Belajarlah untuk mencintai kebaikan bagi orang lain Para peneliti menyimpulkan Orang-orang yang menginginkan kebahagiaan untuk orang lain Akan memiliki kebahagiaan lebih besar Daripada mereka yang menghendaki Hilangnya kebahagiaan dari orang lain Ini sesuai dengan Sabda Rasulullah Tidak beriman salah seorang dari kalian Sampai dia mencintai saudaranya Sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri Yang kedua Kasih sayang mengaktifkan sistem kerja otak Memberi kasih sayang bisa bermanfaat bagi otak Dan mengaktifkan sel-sel otak Bahkan bisa menciptakan perubahan di sejumlah sel Baik dalam segi bentuk maupun kinerjanya Ini jelas sangat membantu dalam proses penyembuhan berbagai penyakit Mengasihi Mencintai Memaafkan Akan menghilangkan penyakit dan menghindarkan banyak keburukan-keburukan Rasulullah Bersabda Barang siapa yang tidak mengasihi Maka dia tidak dikasihi Yang ketiga Memberikan kasih sayang akan memperkuat hubungan sosial Kajian ilmuwan mutakhir menyimpulkan Orang yang berjiwa kasih sayang Umumnya sedikit yang terkena penyakit Mereka yang bermental bahagia Biasanya orang-orang yang berjiwa kasih sayang pada orang lain Dan mereka jauh dari penyakit Khususnya penyakit jantung Dan mereka Biasanya mudah diterima oleh lingkungannya Ini sesuai dengan Sabda Rasulullah Kasianilah yang ada di bumi Maka yang di langit akan mengasihi Yang keempat Kasih sayang menyembuhkan depresi Orang yang berjiwa kasih sayang adalah Orang yang paling jauh dari stres Depresi Dan putus asa Ini sesuai dengan firman Allah Hai manusia Sejujurnya telah datang kepadamu Pelajaran dari Tuhanmu Dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam hati Sekaligus petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman Katakanlah Dengan karunia Allah dan rahmatnya Hendaklah dengan itu mereka bergembira Karunia Allah dan rahmatnya Adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan Rekomendasi yang kelima Ajarkanlah anak anda Menyebarkan kasih sayang Melalui berbagai penelitian yang telah dilakukan Para ilmuwan sampai pada satu kesimpulan Pentingnya Mengajarkan anak-anak tentang kasih sayang Mengajarkan kasih sayang kepada anak-anak dilakukan bukan saja Agar mereka terhindar dari kejahatan dan penyimpangan Lebih penting dari itu Ini adalah untuk membangun keberibadian yang seimbang Ketika mereka dewasa kelak Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW Sesungguhnya Di dalam tubuh manusia Ada segumpal darah yang sangat menentukan Bila segumpal darah itu baik Maka akan baik seluruh tubuh Dan bila segumpal darah itu rusak Maka akan rusak pula seluruh tubuh Karena itu Sebarkanlah kasih sayang Cinta terhadap orang di sekeliling anda Lebih-lebih kepada orang terdekat anda Berikan kasih sayang dan cinta yang tulus kepada orang-orang terdekat anda Dan juga orang di sekeliling anda Maka itu akan meningkatkan kesehatan Meningkatkan kekebalan tubuh Dan anda akan selalu sehat sempurna Segar sepenuhnya Lalu bagaimana jika ada hal-hal yang tidak nyaman Anda harus buang semua yang tidak nyaman itu Anda detox, anda buang racunnya Salah satunya dengan cara berzikir Zikir ini adalah salah satu cara yang paling ampuh Untuk membuang hal-hal yang tidak nyaman dalam diri anda Hai orang-orang yang beriman Berzikirlah kepada Allah Dengan zikir yang sebanyak-banyaknya Sesungguhnya Segala sesuatu itu ada pembersihnya Dan untuk membersihkan hati Adalah dengan bersikir kepada Allah Itu saja video kali ini Semoga bermanfaat Mari kita sebarkan kasih sayang Di langit dan di bumi Dan kepada orang-orang yang di sekeliling anda Ketika anda bahagia Maka orang lain juga akan bahagia Dan ketika orang lain bahagia Berlipat ganda Kebahagiaan akan anda rasakan Membuat diri anda semakin sehat sempurna Segar sepenuhnya Dan anda semakin mudah Meraih sukses dan keberkahan Dari Allah SWT Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan bahagia Terima kasih telah menonton!